Intro Ya kembali di Line Stock, sudah benar atau belum cara berjalan Anda gitu ya? Itu pertanyaannya Saya juga ingin tahu, saya cara berjalannya sudah berapa belum? Kita coba lihat ini Pak Airwan dan Pak Po serta Mas Dhani, ini benar gak nih? Wiki coba Wiki yang jalan Saya akan coba berjalan, yang diperlukan untuk mendeteksi cara berjalan saya berapa belum, berapa langkah? Empat langkah boleh Empat langkah ya, berarti saya akan menghampiri Pak Po, empat langkah aja Wiki coba Saya gak akan dibuat-buat nih ya, seperti jalan saya sehari-hari, oke Ya Sudah benar kan? Balik lagi kali Pak ya? Boleh Coba, coba sekali lagi Saya jadi deg-degan, jalannya dilihatin Berasal peragawan ya Gimana Pak Airwan? Ada beberapa Mas Wiki ya, tapi yang paling mendasar Mas Wiki itu kakinya terlalu rapat Oke Kalau kedua kaki terlalu rapat, cenderung waktu kita melangkah, lutut kita akan membuka Ya Nah, satu lagi Mas Wiki itu kakinya melangkah terlalu lebar Kalau melangkah terlalu lebar, Mas Wiki coba melangkah satu langkah agak lebar Sebenarnya kita tuh agak menarik, kita punya panggul Dan tulang belakang kita pun akan tertarik berputar Dan itu tidak baik untuk kesehatan kita Jadi itu akan memberikan tarikan ataupun beban yang... Nah, paling bagus kalau melangkah itu maksimal jaraknya ya cuma setengah dari panjang telapak kaki kita rata Oke Maksimal setengah dari... Segini ya? Ya, kira-kira segini, kira-kira Pindah berikutnya Jadi dari... Nah, itu dia Pak Po Banyak wanita akhirnya melakukan kesalahan dengan jalan karena tidak mau Kalau terbuka kan berarti tidak baik, tidak bagus lah wanita jalan terbuka Kelihatan itu kurang baik Tapi... Ya, jadi hingga akhirnya mereka merapatkan kakinya Sehingga dia jalan seperti ini atau seperti mau jalan di catwalk seperti itu Tapi kan kita tahu ya Itu salah? Ya, tidak yang terbaik Kan kaki kiri kita di kiri panggul, kaki kanan kita di kanan panggul Nah, terbaik adalah kedua ini cukup lurus ke bawah Oke Jadi kita tidak mau terlalu terbuka Oh... Tapi juga tidak bagus kalau terlalu rapat Ya Oke, baik Oke Baik, sekarang mau lihat nih Ternyata ini ada tujuh tahapan Enam tahap Ya Untuk berjalan yang... Ini rahasia jalan alami supaya sehat Oke Kayaknya ini udah siap nih Mas Dhani udah tegak banget Kayaknya udah bener banget posturnya ya Oke Mas Dhani berarti... Iya, boleh Mas Dhani menghampiri Pak Apo ya Mas Dhani boleh agak maju sedikit Maju ke depan Baik Oke, sip Menghampiri Pak Apo kemudian Ya mungkin kita akan perlambat ya Supaya kita bisa melihat Boleh Tantapannya Jadi tahap kunci satunya Mas Dhani Kunci satunya seperti apa? Nah Jadi kita lihat Jarak kaki depan dengan belakang tidak boleh terlalu besar Dan tumit dulu Oke Nah kalau kita ini juga benar Tulang belakang kita Setiap ruasnya sudah akan dibenarkan oleh tubuh kita sendiri Kalau sudah benar ini bisa terasa Jadi langsung enak seluruh tulang belakang kita Oke Ini kunci pertama Kunci pertama Kunci kedua Kunci kedua Ya Nah disini Penyesuaian lebih ke dalam organ-organ tubuh Meridian dan sebagainya Pompakan gitu Ya Jadi dengan kita mem... Ini silah kita memompak ya Nah ini meridian-meridian Dan energinya akan diselaraskan Oh oke Kemudian kunci ketiga Kunci ketiga Ke belakang Yang belakang yang naik ya Sebenarnya seluruh tubuh meluncur Oh jadi mendorong badan ke depan Seperti itu Tubuhnya Tubuhnya yang ke depan Oh oke Kedua kaki itu hanya menyimbangi Nah pada saat ini beban badan berada di mana? Di depan Oh masih di depan Beban badan berada di kaki depan? Depan Kiri kanannya tapi di tengah Kiri kanan di tengah Kiri kanan tetap di tengah Kunci keempat ini seperti apa? Nah kunci keempat itu adalah Penyesuaian Penyesuaian yang lebih dalam lagi Jadi saat-saat begini Sebenarnya banyak hal yang sedang terjadi pada tubuh kita Tapi itulah Kalau kita biasanya itu buru-buru Kita kan lebih mengutamakan sampai ketujuan Nah sebenarnya setiap langkah kita itu Banyak hal yang harusnya terjadi pada tubuh kita Secara alami Ini penyesuaian Ini penyesuaiannya ya? Berarti ini adalah Hampir mirip dengan kunci ketiga Tapi sebenarnya kunci keempat adalah penyeimbang Atau penyesuaiannya seperti itu Terjadi di dalam tubuhnya Jadi tubuh kita sendiri tidak bergerak Kunci kelima Itu juga tidak bergerak Tapi kita melepaskan berat tubuh kita ke bumi Nah dengan begitu kita waktu berjalan Kurang menggeol Banyak yang menggeol pinggangnya Kita terhubung dengan ke bumi lebih bagus Jadi energinya lebih sedar Sebaiknya tidak menggeol Jalannya Kalau kita menggeol Biasanya pinggul kita itu akan Tidak ada Baik Ini sepatu juga mempengaruhi pada saat berjalan Kalau sepatunya tubuhnya terlalu tinggi Tertinggi seperti ini Ini juga Tidak desain terbagus Oh tidak Jadi tidak Paling tidak tidak Direkomendasikan Untuk heel setinggi Kalau sekali-sekali boleh Tapi kalau untuk sehari-hari Ya Oke baik ini Kunci ke enam yang terakhir Kunci ke enam Ya itu langkah selanjutnya Ini sebenarnya sama Kembali lagi ke kunci Pertamanya Oke baik Baik Coba kita lihat Mas Daniel Dilanjutkan jalan berikutnya Seperti apa Sampai empat langkah berikutnya Coba Mas Dan Dilanjutkan Oke Langsung sendiri Oke Oke Baik Tapi ini kan sengaja diperlambat ya Seperti jalan biasa sebetulnya ya Nanti lihat biasa ya Seperti biasa aja ya Ini kan dilatih dulu tuh Dilatih ya gini Misalnya satu jam cuma gini-gini aja Itu cuma bolak-balik Bolak-balik Sudah terakhir jalannya aja Sudah satu jam gitu aja Sebetulnya kalau seharian Pak Irman Misalnya aktivitasnya dari pagi Sampai dengan sore Aktivitas di kantor Terus melakukan seperti itu Gak apa-apa ya Apa lebih bagus Karena kita tahu Kalau di kantor Kita banyak duduk kan Itu sudah dari penelitian jelas Tidak bagus bagi keseran kita Oke Kita agak sedikit bergeser Bapak-bapak Iya Ini kan kalau kita lihat Juga yang tadi dilakukan oleh Pak Po ya Pak Po biasanya kalau di kantor Atau pada saat mungkin Sambil menunggu Biasanya latihannya kayak apa sih Ya gini Misalnya pas mesin Tunggu dari bawah Berdiri begini Saya gini Saya gini Nah ini Penyesuaian badan saya Ini kan naik semua Ini kan terasa Ada energinya Dari bawah ke atas Gini Enak nunggunya Begini aja Oh lebih baik nunggu Seperti itu ya Iya dong Oke Baik Mungkin ini Akan saya mulai praktekan Kita harus mulai mempraktekan Tapi misalnya kalau latihan Satu jam Pak Irman Setelah itu bisa jalan sembarangan Ya iya Maksudnya sembarangan Otomatis Juga akan gini Oh iya Karena terbiasa tadi ya Baik Oke Baik Ternyata ini juga salah satu manfaat Untuk kesehatan kita Ternyata Kembali lagi Ternyata hal yang sepele Dan sederhana Yang kita anggap itu adalah Rutinitas biasa Itu juga mempengaruhi Kesehatan kita Pasti Baik terima kasih Pak Irman Dan juga Pak Po Serta Mas Dhani Telah di bersama kami Dalam Ini teruslah saya tambahin Banyak orang-orang yang tua Sudah gini Setelah 3 bulan Latihan jadi begini Cuma umur 80 tahun 70 tahun Ya Padahal yang gemuk gini Pinggulnya gini Jadi lebih ramping Saya lihat sendiri Berarti benar Tidak ada kata terlambat Untuk sehat Postur tubuhnya Saya ingin tanya Ini yang paling terakhir Ketika jalan Tidak boleh bungkuk ya Atau harus tegak Otomatis Akan begini Otomatis Ini juga mengatur nafas ya Tidak usah Jadi otomatis Tulang belakang kita Dibenarkan Otomatis kita Nafasnya malah bisa Tembus perut Tanpa ladian Baik Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak Sukses untuk Kita semua Untuk sehatan Karena anak perempuan Nanti lebih cantik Lebih cantik Ini juga Ini rahasia Luar biasa ya Rahasia Bentuk tubuh yang ideal Bentuk tubuh ideal Dan Baik 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 Dan Bumisah Sampai disini juga Lunch Talk Dimana kita akan lanjutkan Usaha jadinya berikut Selamat menikmati Selamat menikmati